Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya di Last Scream Ocean Review By the way, apa kabar kalian semua para kaum muda-mudi yang sedang berjuang di perantauan? Semoga kalian selalu berada di jalan yang benar ya Jangan seperti pria di film yang akan mimin bahas kali ini Karena kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Jakarta vs Everybody Film yang disutradarai oleh Ertanto Robi Sudiskamini dipintangi oleh Jeffrey Nicole, Wulan Guridno, Ganindra Bimo, dan Dea Panendra Dimana film ini bercerita tentang sisi gelap kehidupan di Ibokota Jakarta yang keras bagi perantau Dimana diketahui seorang pria berusia 23 tahun yang bernama Dom Ia memutuskan untuk merantau ke Jakarta demi menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal Namun di dalam perjalanannya itu, ia justru malah terperosok ke dunia hitam ibu kota Yaitu menjadi seorang pengedar narkoboy atau kurir narkoba Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film dimulai saat seorang aktor tambahan bernama Dom Yang diperlakukan tidak adil oleh para kru di tempatnya syuting film Yang mana pada saat itu ia dihajar oleh para pemain lainnya Merasa tidak terima dengan hal itu, Dom pun kemudian mengajar salah satu kru Hingga akhirnya, ia pun memilih untuk pergi dari lokasi syuting itu Alasannya merantau ke Jakarta yaitu untuk mengejar mimpinya menjadi seorang aktor terkenal Ia pun tidak putus asa dan selalu mendatangi salah satu tempat casting Namun ada saat di mana ia diminta untuk berfoto yang hanya menggunakan celana dalam Dan kemudian ia pun langsung pergi dari tempat casting tersebut Singkat cerita, saat Dom belanja di minimarket Dom melihat seorang wanita bernama Pinkan yang saat itu mobilnya sedang mogok Kemudian Dom pun menawarkan diri untuk mendorong mobilnya Dan tidak lama kemudian, Radit yang merupakan pacarnya si Pinkan pun datang Meminta si Dom untuk membantunya mendorong mobil itu Setelah mobilnya menyala, Dom pun meminta sejumlah bayaran kepada si Pinkan Dan ternyata ia cuma dibayar goceng atau 5.000 rupiah Setelah itu, Dom pun bertanya kepada mereka tentang lokasi tempat tinggal yang murah Karena sekarang ini ia tidak tahu harus kemana Dan disini pun mereka berdua lalu mengajak Dom untuk pergi ke tempat tinggal murah yang dimaksud Di dalam perjalanan, Dom memberitahu kalau dirinya adalah seorang aktor yang merantau ke Jakarta Sesampainya disana, mereka kemudian mengajak Dom untuk bertemu dengan ibu kontrakan Dan setelah KTP-nya diperiksa, si ibu pemilik kontrakan pun berpesan untuk tidak boleh memakai narkoba Setelah masuk dalam kontrakan, Dom tidak sengaja mendengar pembicaraan Radit dan juga pacarnya Yang akhirnya diketahui kalau mereka adalah seorang bandar narkoba Terlihat si Dom ini yang sedang haus belayan Karena pada saat itu, terlihat dirinya yang sedang melakukan video call seksual dengan seorang wanita Namun tidak lama kemudian, Pingkan pun masuk dan melihat kejadian tersebut Dan kemudian disusul dengan si Radit yang juga ikut masuk Karena si Dom yang sudah tidak punya uang lagi, ia pun kemudian meminta pekerjaan kepada mereka Meskipun ia sendiri tahu kalau pekerjaan itu tidak baik Dan setelah tas dan juga pakainya diperiksa, Dom pun akhirnya diterima kerja oleh mereka Yaitu sebagai pengedar narkoboy atau narkoba Karena mengingat beberapa anak buahnya si Radit yang sudah tertangkap oleh polisi Dan setelah itu, Dom pun diajarkan bagaimana caranya menimbang Serta memasukkan barang narkoboy ini ke dalam bungkus permen Radit pun lalu bertanya Jika benar si Dom ini adalah seorang aktor Berarti dia bisa memanfaatkan kemampuannya dalam berakting ketika menjadi kurir narkoba agar tidak dicurigai Dan setelah itu, si Dom pun diberikan HP dan diminta untuk langsung mengganti nomornya Jika barang sudah diantarkan Lalu si Dom pun langsung mempraktekkan cara memasukkan barang haram tersebut ke dalam bungkus permen Sebelum mengantarkan paket, Dom diajak terlebih dahulu ke sebuah barbershop milik Radit yang diberikan oleh Pingkan Dan saat akan berangkat, Radit memberitahu jika salah satu anak buahnya tertangkap oleh polisi Dan Dom pun diminta untuk mengantarkan paket tersebut Setelah janjian dengan si pembeli, Dom pun kemudian menyelipkan barang tersebut di bangku kereta Dan tidak lama kemudian, terlihat seorang wanita yang langsung mengambil barang haram tersebut Dan ketika barang sudah diambil, Dom pun langsung membuang nomor HP-nya Dan begitulah, Dom yang setiap harinya disibukkan dengan pekerjaan barunya itu Keesokan harinya, Dom diminta untuk mengantarkan paket ke salah satu kamar hotel dengan nomor 305 Dimana si Dom sudah mengemas barang haram tersebut dalam bentuk makanan burger Namun saat mengantarkan paket tersebut, wanita itu tidak mengakui kalau dia tidak ada memesan burger Dan tidak lama kemudian, si Dom pun kembali mengetuk pintu kamar itu Dan akhirnya wanita itu pun mengaku kalau dia memesan burger yang berisi narkoboy Burger apa ya? Oh, jaring saya pesen Kasih amat Di lain sisi, wanita yang berada di kereta sebelumnya memberitahu Kalau barangnya tidak sengaja terlempar di bawah kursi yang diatasnya ada seorang pria yang sedang tertidur Dan setelah melihat ciri-ciri orang yang dimaksud, pria tersebut adalah si Dom Dan wanita itu pun kemudian langsung mengambil barangnya Setelah itu, si Dom diminta untuk kembali mengantarkan paket ke sebuah bandara Di sini Radit memberitahu untuk menyembunyikan barang tersebut di tangannya menggunakan sebuah plaster Agar orang lain mengira itu cuma luka biasa Di dalam perjalanan, si Dom pun segera menyembunyikan barang tersebut menggunakan plaster di tangannya Dan setibanya di bandara, ia pun lolos dari pemeriksaan Setelah itu, ia pun langsung menempelkan barang tersebut di sebuah kursi yang sudah ditentukan Malam harinya, si Dom dan Radit pun datang ke sebuah tempat hiburan malam Yang dimana saat itu, Pinkan menjadi DJ di tempat tersebut Ketika itu, si Dom membawa seorang wanita dan masuk ke dalam sebuah toilet untuk main mantap-mantap di sana Dan setelah keluar, Pinkan yang mengetahui mereka sudah berbuat apa Kemudian menasihati si Dom agar jangan memakai perasaan Saat dalam perjalanan pulang, si Radit menuduh kalau si Pinkan sudah mulai menyukai si Dom Ia berpikiran seperti itu setelah mendengar pembicaraan mereka waktu di toilet Dimana si Radit ini orangnya sangat cemburuan Si Radit pun lalu menyuruh mereka berdua untuk turun Dan menyuruh pacarnya itu untuk mencium si Dom saat itu juga Disini si Dom hanya bisa diam karena ia sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa Keesokan harinya, si Dom menyamar menjadi seorang pengantar pizza Untuk mengirimkan barang ke salah satu pembeli Dan saat mengetuk pintu rumah itu, ia lalu disambut oleh seorang bocil Dimana bocil itu berkata kalau ibunya sedang tidak ada di rumah Setelah ia masuk dalam rumah itu, si Dom pun terkejut melihat ada seorang bayi Dimana ibunya bekerja sampai malam, meninggalkan kedua anaknya disini Si Dom pun merasa sangat kasian dengan mereka Dan sebelum si Dom pergi, ia menyimpan barang tersebut ke dalam wadah yang ada di meja Kesokan harinya, si Dom kembali diminta untuk mengantarkan barang Sambil menunggu barangnya diambil, si Dom berpura-pura menjadi pegawai pabrik es batu Dan karena barang itu belum juga diambil, ia pun lalu menelpon si Radit untuk memberitahukan hal tersebut Disini si Radit pun menyuruhnya untuk segera pergi Namun baru juga mau pergi, tiba-tiba ia langsung ditangkap oleh polisi saat itu Namun tidak lama kemudian, Dom pun terbebas Entah apa yang habis dirus oleh si Radit dengan para polisi ini Namun ia berhasil mengeluarkannya dari dalam penjara Di dalam kamar terlihat si Dom yang sedang menulis beberapa mimpi-mimpinya di sebuah tembok Mulai dari banyak uang, pacaran dengan Chelsea Eastland, main film, ketemu Chico Jericho, tetap Pak Jokowi Dan yang terakhir yaitu mengubah hidupnya menjadi lebih baik Dan mimpi-mimpi itulah yang sebenarnya sangat ia inginkan Namun sekarang ini, ia justru malah masuk ke dalam dunia hitam di ibu kota Singkat cerita, si Dom kembali mengatarkan paket kepada wanita yang ada di dalam kereta sebelumnya Saat akan turun, si Dom mulai memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita tersebut Yang diketahui bernama Kanza Ia juga bertanya mengenai pekerjaannya Dimana Kanza memberitahu kalau dirinya bekerja di sebuah rumah sakit sebagai perias mayat Singkat cerita, setelah mereka lumayan dekat Kanza pun lalu mengajak si Dom untuk melihat pekerjaannya sehari-hari Dan setelah itu, dia mengajak si Dom untuk mampir dulu ke kosannya Di sana mereka saling bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain Dan saat itu, si Dom berpikir keras setelah mendengar bahwa penyesalan itu bisa membunuh seseorang Hari demi hari hubungan mereka terlihat semakin lebih dekat Dan sangking dekatnya, mereka sampai bermantap-mantap di dalam kosan tersebut Setelah pulang, si Dom pun kembali menonton film action bareng si ibu kos dan juga penghuni yang lainnya Sementara itu, si Radit hampir saja membunuh pacarnya sendiri setelah tahu kalau dia sudah tidur dengan pria lain Meski begitu, si Radit merasa sangat bersalah Karena ia mengingat hidupnya selama ini sudah banyak dibantu oleh pacarnya itu Keesokan harinya, saat akan mengantarkan paket Si Dom akhirnya bisa bertemu dengan Chico Jericho di lokasi syuting Si Dom pun terlihat sangat senang Karena akhirnya, ia bisa mengobrol dan berfoto dengan idolanya tersebut Setelah itu, si Dom meminta Chico untuk memberikan ucapan selamat kepada temannya yang saat ini sedang berulang tahun Lalu, si Dom dengan beraninya menaruh barang haram tersebut Yang kemudian langsung diambil oleh si pembeli setelah ia pergi Keesokan harinya, si Dom kembali mengantarkan paket kepada seorang wanita yang bekerja di kantoran Setelah barang tersebut diambil, wanita itu lalu menawarkan sebuah pekerjaan untuk si Dom Dan ia meminta si Dom agar jangan mengganti nomor HP agar bisa dihubungi Di lain sisi, hal mengejutkan pun terjadi Karena ternyata si Radit ini sering bermantap-mantap dengan si ibu pembeli kontrakan Malam harinya, si Dom memutuskan untuk merubah penampilannya layaknya seorang waria Kemudian, si Dom menghubungi calon pembelinya dan memberi tahu letak barang yang akan diambil Dan tidak lama kemudian, datanglah seorang waria yang mengambil barang itu Setelah pulang, terlihat si Dom yang sedang menangis karena merasa sangat capek dengan kehidupannya yang sekarang Dan pada pagi harinya, si Dom meminta izin kepada si Radit untuk memperbolehkannya ikut casting Akan tetapi, si Radit malah langsung mendorongnya Yang mana hampir saja terjadi perkelahian antara mereka Lalu, si Dom pun langsung mencoba untuk meminta maaf Setelah masalah itu dianggap selesai, si Radit pun langsung menyuruh si Dom untuk menjemput Pingkan Karena nanti malam, si Radit harus mengambil barang Singkat cerita, setelah si Dom menjemput si Pingkan, ia lalu mengajaknya untuk pergi ke Ancol Di sana terlihat si Pingkan yang merasa sangat nyaman saat berada bersama si Dom Dan setelah kembali masuk ke dalam mobil, mereka pun langsung main mantap-mantap di dalam mobil bergoyang itu Sepulangnya mereka dari Ancol, terlihat si Dom yang baru saja selesai mandi Seketika ia dibuat panik dengan suara tangisan dari si Pingkan Ternyata oh ternyata, si Radit pacarnya saat ini sudah tertangkap oleh polisi Kemudian si Dom pun pergi mencari tahu penyebab si Radit tertangkap Dan ternyata oh ternyata, yang menjadi cepu selama ini adalah teman baiknya sendiri yaitu si Pai Di sisi lain, terungkap bahwa si ibu kontrakan ternyata adalah seorang pecandu berat narkoboy Si Dom pun akhirnya memilih untuk kembali menggapai mimpinya menjadi seorang aktor terkenal Namun sebelum pergi, si Dom sempat menemui Pingkan untuk mengucapkan salam perpisahan Dan film pun berakhir Oke guys, jadi itu dia alur cerita dari film Jakarta vs Everybody Gimana pendapat kalian tentang film ini? Oke mungkin segitu aja untuk cerita film kali ini Terima kasih sudah klik dan menonton video ini sampai akhir Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subrek See you the next video Sub indo by broth3rmax